Apakah persyaratan tersebut sudah diberlakukan di seluruh pusat perbelanjaan di Ibu Kota Jakarta? Langsung saja kita bertanya kepada Revika Sibarani yang berada di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Selamat siang Revika, apakah aturan surat vaksin dan hasil swab ini sudah diberlakukan bagi pengunjung? Selamat siang Deta dan Memersa, hari kedua perpanjangan PPKM level 4 Jawa-Bali. Ini sejumlah mal di kota Jakarta sudah diperkenankan untuk dibuka untuk umum. Dan memang untuk dibuka untuk umum ini tetap dibatasi begitu maksimal pengunjung dibatasi 25% dari kapasitas di dalam mal. Dan pantauan kami sejak pagi tadi, ini kami sudah melihat saat jam mal dibuka yakni pada pukul 10 pagi, ini sudah terlihat beberapa antrian pengunjung yang sudah antri untuk memasuki Lipo Mall Kemang, Jakarta Selatan. Dan kami juga bisa menginformasikan syarat utama untuk memasuki mall ini adalah pengunjung harus sudah menerima vaksinasi COVID-19. Dan untuk mengetahui apakah pengunjung ini sudah divaksin COVID-19 atau belum, salah satunya ini lewat aplikasi dari Peduli Lindungi, di mana bisa dilihat di tempat saya melaporkan, ini ada tempat scan barcode yang akan dilalui oleh pengunjung yang akan masuk ke dalam mall. Dan dapat kami informasikan, nanti hasil dari scan barcode yang dilakukan ini ada tiga warna, yakni yang menunjukkan warna kuning dan juga warna hijau, ini artinya pengunjung sudah melakukan vaksinasi dengan tahap pertama dan tahap kedua. Dan nanti ketika hasilnya merah, artinya pengunjung belum sama sekali menerima vaksinasi COVID-19 dan artinya belum diperbolehkan untuk memasuki ke area dalam. Dan saat ini, Deta dan Pemirsa saya akan mencoba untuk melakukan scan barcode, saya sudah mendownload aplikasi dari Peduli Lindungi, saya akan mencoba untuk mencoba terlebih dahulu ya. Nah, saat ini saya sudah berhasil untuk melakukan check-in. Saya sudah berhasil check-in dan saya akan menunjukkan kepada petugas yang berjaga. Selamat siang, Mas. Sudah boleh masuk ya? Kita masuk, Pemirsa. Nah, setelah saya memasuki area mall, tidak lupa saya juga harus melakukan pengecekan suhu tubuh dengan scan yang sudah disediakan dan nanti ketika sudah lolos, saya sudah boleh memasuki area mall. Dan perlu kami informasikan kepada Anda, Pemirsa, bahwa dalam petugas ini kita akan mengetahui Baik, Refika. Jadi, salah satu syaratnya adalah memiliki aplikasi Peduli Lindungi, di-scan, lalu bisa berbelanja di pusat perbelanjaan. Dan apa tanggapan dunia usaha dengan aturan dari pemerintah ini? Langsung saja kita berbincang bersama Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Bapak Alfonsus Wijaya. Selamat siang, Pak Alfonsus. Selamat siang, Salam sehat. Salam sehat. Pak Alfonsus adanya aturan surat vaksin dan hasil tes swab untuk masuk ke dalam mall. Sebenarnya dari pihak Anda sendiri, apakah setuju dengan aturan pemerintah ini? Ya, jadi memang ada beberapa dasar pertimbangan di mana pusat perbelanjaan harus mendukung ketentuan ini. Pertama tentunya adalah memang menjadikan satu komitmen dan keseriusan pusat perbelanjaan untuk selalu memperlakukan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, dan konsisten. Sebagai mana yang telah dilakukan selama masa pandemi ini. Dan artinya apa? Artinya adalah pusat perbelanjaan ingin menjadikan pusat perbelanjaan yang mana adalah sebagai salah satu fasilitas masyarakat yang aman dan sehat bagi masyarakat untuk berkunjung dan juga untuk berbelanja. Jadi itu adalah merupakan satu komitmen kami dan juga diharapkan dengan ketentuan wajib vaksinasi ini diharapkan dapat mendorong percepatan vaksinasi sehingga dapat segera tercapai herd immunity sehingga Indonesia bisa secepatnya keluar dari krisis kesehatan yang telah berlangsung satu setengah tahun lebih ini. Jadi dan kemudian juga yang berikutnya adalah kita tidak menginginkan terjadinya lonjakan-lonjakan kasus positif yang terus-menerus berkali-kali terjadi selama ini yang mengakibatkan diberlakukannya kembali pembatasan-pembatasan dan bahkan pusat perbelanjaan ditutup. Dan bukan hanya pusat perbelanjaan saja tetapi aktivitas ekonomi lainnya juga. Yang tentunya ini sangat merugikan, benar-benar sangat berat karena perekonomian yang tadinya semula sudah berjalan lumayan baik yaitu pada saat PPKM Mikro sebelum terjadi lonjakan kasus positif ini di mana pada saat itu PPKM Mikro cukup efektif di satu sisi jumlah kasus positif berapa terkendali dan perekonomian bisa mulai bergerak meskipun belum normal kembali tetapi pada semester 1 tahun 2021 kan perekonomian jauh lebih baik daripada tahun 2020 yang lalu tetapi tiba-tiba harus kembali dibatasi harus kembali ditutup kembali lagi ke nol dan ini adalah bukan yang pertama kali saya kira ini terjadi berkali-kali jadi kami merasa bahwa kalau terjadi penutupan-penutupan kembali ini akan sangat merugikan semua pihak dan kemudian juga seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini kan tidak tahu kapan hilang dari muka bumi ini tidak ada yang tahu sedangkan kegiatan aktivitas ekonomi ataupun kegiatan aktivitas masyarakat itu harus tetap berjalan yang menjadi masalah bagaimana kegiatan aktivitas ini bisa berjalan dalam kondisi sehat tentunya dengan saat ini salah satu cara yang terbaik adalah dengan mendorong vaksinasi itulah dasar-dasar kenapa kami pusat pembelanjaan mendukung ketentuan wajib vaksinasi ini baik, jadi mendukung aturan ini lantas yang menjadi pertanyaan apakah seluruh mall ini sudah siap dengan sistem seperti tadi scan barcode ataupun juga ada peraturan swab antigen atau PCR Pak terutama di luar Jakarta mungkin ya, jadi memang saya ingin menjelaskan dulu bahwa mekanisme pemeriksaan atas ketentuan wajib vaksinasi ini tidak bisa manual karena kalau dilakukan secara manual akan menimbulkan banyak masalah salah satunya adalah misalkan pemasuhan sertifikat vaksinasi yang sekarang ini terus-menerus banyak terjadi sehingga akhirnya pemerintah memilih pemeriksaannya harus melalui sistem yaitu melalui aplikasi peduli lindungi jadi sebetulnya sangat mudah sekali untuk mekanisme pemeriksaan ini jadi masyarakat hanya cukup sudah divaksinasi tentu itu syarat utama kemudian melakukan download ataupun mengunduh aplikasi daripada peduli lindungi dan kemudian membuat akun di aplikasi peduli lindungi dengan salah satunya adalah memasukkan NIK nah pada saat datang ke pusat pembelanjaan tinggal melakukan scanning atas QR Code yang ada di setiap akses di masuk pusat pembelanjaan nanti otomatis nanti otomatis secara otomatis dari aplikasi tersebut akan menunjukkan warna merah, kuning, ataupun hijau berarti kalau kuning dan hijau sudah diberikan izin untuk masuk sedangkan kalau merah dilarang nah satu lagi yang paling penting adalah syarat vaksinasi ini kan tentunya tidak semua masyarakat sudah bisa ataupun tidak bisa divaksinasi ada beberapa kategori masyarakat yang belum bisa ataupun tidak bisa divaksinasi contohnya adalah masyarakat yang kehamilannya belum mencapai 12 atau 13 minggu kemudian juga masyarakat yang mengunduhkan darita komorbid baik, terima kasih atas informasinya Bapak mohon maaf atas keterbatasan durasi nanti kita akan berbincang lagi bagaimana efektivitas ini jika memang masyarakat sudah mendapatkan ya sosialisasi dengan maksimal terima kasih atas waktunya Pak Alfonsus terima kasih atas waktunya